Intro Salam sejahtera, salam satu Malaysia Terima kasih karena masih setia bersama saya dengan lihat channel Baiklah kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua Nama ustazah Siti Afifah rasanya tidak perlu diperkenalkan lagi Perbagai kenyataan yang dilihat agak kontroversi Telah mencuri perhatian warga di media sosial Sehingga beberapa agamawan seperti Ustadz Azhar Idrus tampil menjelaskan hal sebenar Dia dan suami turut pernah ditegur oleh sebilan pendakwa Agar tidak mengeluarkan kenyataan agak mengelirukan Karena boleh mengakibatkan umat Islam menerima maklumat yang kurang tepat Walah bagaimanapun Menurut siaran langsung yang dibuat oleh ustazah Afifah dan suami di media sosial baru-baru ini Dia telah menyalar beberapa pihak dengan mengatakan Sudah lama bersabar dengan segala fitnah dan temahan yang mereka terima Apa yang menarik perhatian netizen adalah tindakan suami kepada ustazah Afifah Yang dikatakan seperti memetik nama beberapa pendakwa bebas apabila memberitahu akan memfailkan saman berhubung fitnah Dalam video tersebut Pencerama itu mengatakan akan membawa isu ini ke mahkamah Dan akan memfailkan saman kepada beberapa individu yang dikatakan memfitnah mereka Ujian mereka, hal saman menyaman ini sedikitpun tidak mereka hairankan Tetapi lebih kepada jenayah memfitnah yang telah dilakukan oleh beberapa pihak terhadap mereka Pasangan suami istri itu juga menyalar pendakwa terkenal Datuk Dr. Daniel yang dikatakan tidak terbayun Sehingga memperlekehkan orang lain sewaktu mengulas isu video kontroversi berkenaan Makan ubat tahan sakit masuk neraka Perkongsian semula video yang dibuat pengguna TikTok dikenali sebagai Mayra Malik itu telah menuai pelbagai maklum balas daripada netizen Kebanyakan mereka berasa pelik dengan pasangan pencerama ini Karena apa yang dikatakan sebelum ini adalah keluar dari mulut mereka sendiri Untuk rekod, beberapa video kontroversi kenyataan Ustazah Siti Afifah telah viral di media sosial Apabila mengatakan suami yang membiarkan istri melahirkan anak dengan dibantu Dr. Lulaki adalah Dayus Tidak hanya itu, kenyataan tentang makan ubat tahan sakit Boleh membawa kepada masuk neraka juga kurang disetujui Oleh banyak pihak terutamanya agamawan yang meminta pencerama itu Berhenti mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan umat Islam Sekian saja dari saya, dengan lihat channel Terima kasih karena sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan Dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua